Pelatih Pengcap Kodrat Kota Sukabumi Ari Febriana mengatakan Pengcap Tarung Derajat Kota Sukabumi akan mengirimkan 7 orang terdiri dari 4 atlet Tarung Derajat, 2 pelatih, dan 1 orang manajer ke babak kualifikasi di Cirebon, Jawa Barat Karena protokol kesehatan sehingga terbatas, namun demikian Ari menjelaskan Satuan Latihan Tarung Derajat Kota Sukabumi terus mengintensifkan latihan yaitu setiap minggu pagi dan rabu sore BK Porprov Tarung Derajat akan dilaksanakan di Cirebon tanggal 19 sampai dengan 24 Insya Allah Kota Sukabumi akan mengirimkan 4 atlet dan 2 pelatih dan 1 manajer Jadi 7 orang yang akan berangkat karena kita melaksanakan BK Porprov mengikuti protokol kesehatan, jadi dibatasi Untuk latihan para atlet sudah berjalan, persiapan dan administrasi juga sudah selesai, kita penuhi Dan untuk latihan rutin, kita laksanakan setiap hari rabu sore dan hari minggu pagi Di Satlat Prana, Pasim, Kota Sukabumi, dan satu lagi di Satlat Kedung Juang Untuk BK Porprov kita targetkan masuk, tentunya kita target semua kelas mendapatkan emas Dan masuk ke 8 besar untuk Porprov 2022 Sementara itu, Pengcap Tarung Derajat Kota Sukabumi menargetkan meraih medali emas dari semua kelas di Porprov Jawa Barat 2022 mendatang dan optimis menang dan masuk 8 besar Dari Kota Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika